Pemirsa ribuan masyarakat Kelurahan Dabo mengikuti pemilihan Ketua RT dan RW secara serentak. Selain memilih pimpinan warga di tingkat rukun tetangga dan rukun warga, pemilihan kali ini menjadi sarana edukasi pemilihan secara demokratis. Pemilihan Ketua RT dan RW se Kelurahan Dabo ini meliputi 8 RW dan 16 RT ini. Warga yang menjadi pemilih terlihat antusias untuk memilih calon Ketua RT dan Ketua RW. Mereka rela antri sejak pagi hingga pemilihan berakhir. Siapapun nanti Ketua RT dan RW yang terpilih dengan mendapatkan suara terbanyak, Lurahan Dabo, Mardi Sastra berharap. Nantinya mereka dapat bersinergi dan berkontribusi kepada masyarakat. Setelah kami pantau di lapangan, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Bila sedikit ada kendala, tapi alhamdulillah kita berkendala sama antara TNI TORI, pemerintah daerah, dan usul-usul yang usul masyarakat lainnya, alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar dan baik. Adapun untuk RT dan RW yang terpilih, Pak? Alhamdulillah berjalan dengan terpilihnya RT dan RW yang baru, itu lebih memberikan semangat kepada RT dan RW itu sendiri, kemudian kepada masyarakat itu sebagai bentuk pendegaran, sehingga koordinasi antara masyarakat dan RWnya lebih dipertajam lagi. Dan berhubungan kami dari pemerintah keurahan, dengan adanya RT dan RW yang baru ini akan sentiasa ada. Selain memilih ketua RT dan RW, pada pemilihan kali ini menjadi sarana edukasi kepada masyarakat terkait pemilihan secara demokratis. David Christianto melaporkan dari Lingga.